Sebelum ditemukan meninggal dunia diketahui bocah 9 tahun tersebut, Adi Chandra Saputra usai pulang sekolah yang dengan dua orang temannya menyempatkan diri untuk melihat luapan air jembatan Wai Uban. Naas korban terbawa derasnya aliran sungai. Rekannya sempat menolong karena deras arus membuat rekannya takut hingga bergegas melaporkan. Warga yang mengetahui langsung melaporkan kejadian keurahan Sri Basuki dan melakukan pencarian bersama warga lainnya. Dalam proses pencarian bocah 9 tahun yang menggunakan alat seadanya dengan perahu yang diturunkan oleh Polres Lampung Utara. Dengan menyisiri aliran sungai, akhirnya bocah tersebut ditemukan warga di dasar air tidak jauh dari tempat tenggelam pada pukul 13.00 siang waktu Indonesia Barat. Apa? Ya kami kan ditelah. Katanya ada yang ngomongin kayaknya ini katanya. Ya diinjak mungkin diinjak apa gitu. Iya udah itu pas udah ini katanya udah itu kami kesana semua. Ada yang nyelam udah itu diangkat gitu. Posisinya arus itu bawahnya beras atau gimana? Terus, terus. Terus dalam 2 meter lebih. Posisinya korban saat ditemukan? Terendam. Posisinya tempat dia jatuh? Kayaknya tempat dia jatuh. Lura Sri Basuki Marindo Nanjaya mengatakan, bocah tersebut mengajak 2 orang temannya untuk berenang. Ia tidak mengetahui bahwa teman yang meninggal dunia tidak bisa berenang. Dramatis, korban disambut tangisan orang tua keluarga dan warga yang menyaksikan. Kapolres AKBP Kurniawan ikut tolam menghantarkan jenazah ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Korban merupakan anak kedua dari Hermansyah dan Rahayu warga lingkungan 3 Sri Basuki yang masih duduk di kelas 3 SD berusia 9 tahun. Sepulang dibawa dari rumah sakit, keluarga akan langsung memakamkannya. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto, Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!